Pemirsa, Raudatul Adfal dan kelompok bermain Almarhaman juga menggelar pelepasan pada Kamis 10 Mei lalu. Uniknya dalam kegiatan pelepasan ini semua acara diisi oleh anak didik. Dari mulai MC sampai pengisi acara dan berbagai acara. Ditampilkan seperti nyanyian, tarian hingga fashion show. Sejumlah anak didik Raudatul Adfal dan kelompok bermain Almarhaman menggelar pelepasan atau perpisahan. Pada Kamis 10 Mei 2018. Sebelum acara dibuka dan dimulai, anak didik melakukan pawai dari lapangan futsal bakang Polwest Tanjung Pinang menuju tempat acara di halaman R.A. Almarhamah. Uniknya dalam kegiatan pelepasan ini semua acara diisi oleh anak didik. Dari mulai MC hingga pengisi acara. Berbagai acara ditampilkan seperti nyanyian, tarian hingga fashion show. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga laporan kami kepada Bapak Pembina Yayasan bahwa anak-anak kami yang berada di sini akan melanjutkan ke sekolah. Selanjutnya itu berjumlah 43 orang. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Almarhaman bersama Ibu. Yang kami hormati pengurus wajib Almarhaman. Pada Ibu itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kita ini adalah merupakan aset orang tua terutama. Setelah menjadi aset orang tua, menjadi aset pemerintah. Baik hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendidikan atau batul akfal atau yang kita lebih kenal secara umum sebagai pendidikan anak usia dini. Yang merupakan pendidikan anak usia dini dengan karakteristik keagamaan. Jadi Rodotul Akfal ini disamping mengajarkan pendidikan-pendidikan dasar mengenai pengetahuan umum. Namun nilai plus yang ada di dalam Rodotul Akfal ini yaitu adanya penanaman nilai karakteristik keagamaan. Jadi kurikulum yang disusun di dalam kurikulum Rodotul Akfal adalah kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Terlihat anak didik yang riang mengisi acara dengan kepolosan dan kelucuan dari tingkat mereka. Acara pelepasan ini mengusung tema, selamat melanjutkan cita-citamu anakku, doa kami semoga kesuksesan selalu bersamamu. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.